Oke, nomor satu Coba Miss Apa jawabannya Miss? Nomor satu, dia correct kah atau Incorrect? Kalau menurut saya Incorrect Salah Oke, salah Teman-teman yang lain nomor satu jawabannya apa? Incorrect kah Atau correct? Correct, Miss Correct, oke, Miss Rizky correct Ada lagi Dapat yang lain nomor satu Oke, mungkin dari Miss Apa tadi? Miss Maik dulu deh Kenapa dia is correct, Miss? Saya nggak tahu, Miss Ini yang both-nya itu At him, Miss ya Kok saya nggak nemuin both-nya ya? Atau emang at ini adalah both-nya? At the beginning ini bukan subject Subject of the semester ini juga bukan subject Student Atau ini satu sama the semester student Di sini dia beda Beda, berarti student itu subjeknya But you are the maximum number of units Jadi itu adalah Subject-nya kan ya Kemudian di sini verb-nya adalah Can add Can add Oh ya, berarti correct Berarti nomor satu Subject verb dia sudah Lengkap ya Berarti nomor satu dia Sudah tepat Tadi Miss nyerangnya gimana? Enggak sih, Miss Saya sih Tadi agak ragu-ragu sih Yang add itu apakah Bov atau enggak Oh, dia both-nya Tapi ternyata bener Bov Iya, disitu Can add Dia adalah both-nya Oke, Miss Baik Selanjutnya nomor dua Mau pilih siapa? Nomor dua mau pilih siapa? Miss Rai Batul Miss Robi Atul Ada Wia Silahkan Nomor dua Incorrect, Miss Nomor dua Incorrect Oke, yang lainnya Nomor dua jawabannya apa? Nama Miss Nama Miss Incorrect Ya Oke Alasannya Kenapa nomor dua itu Incorrect? Soalnya itu Dia enggak punya Subject Miss Punyanya Verb aja Verb aja Verbnya yang mana? Yang When When disini Adalah Verb ya Betul When kalau Her lunch hour Disitu dia jadi apa? Her lunch hour Jadi preposition ya Berarti disini Her lunch hour Dia jadi OOP Object of Preposition Jadi jangan terjebak ya Teman-teman Sama her lunch hour Disitu Karena dia Didahului oleh Preposisi On Jadi her lunch hour Disitu adalah Menjadi OOP Karena disitu dia OOP Si OOP ini Dia enggak bisa Menjadi Subject Jadi kalimatnya Nomor dua ini Dia adalah Incorrect Karena Alasannya Dia Kurang Subject Enggak punya Subject Harusnya disitu Kalau kita tambah Subject Si mungkin Nanti kalimatnya Sudah pas Sudah lengkap Gitu Oke selanjutnya Miss Robiatul Mau beli siapa Nomor tiga Yang Mister Daud Udah belum Mister Daud Belum Oke silahkan Mister Daud Nomor tiga Kayaknya Correct ya Nomor tiga Correct Correct Oke Teman-teman Yang lainnya Nomor tiga Jawabannya apa Correct Incorrect 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 Miss Oke Miss Isma Mister Niski Incorrect Ada lagi Yang mungkin Jawabannya Correct Sama seperti Mister Daud Adakah Oke Coba Oke Coba Mister Daud Di situ Gimana Kenapa Dia Correct In Correct Jadi jawaban Mister Correct Iya Lebih Lebih kenebak Sih Itu tadi Dari subjek Sama verb Oke Coba dulu Subjek Sama verb Yang mana Subjeknya The Fair Trace Oke The Fair Trace Dia adalah Subjek Betul Terus Itu World Grown Adalah Verb Oke Terus Bener Ada lagi For the holiday season We're Harvest Kalau ini Mister We're Harvested Dia jadi apa Disini We're Harvested Itu Perplagi Cuman Di depannya Dekor Dia disitu Adalah Perplagi Jadi kalimatnya Nomor 3 Ini Dia Apa Dia double Verb Punya Dua Verb Sudah ada Yang pertama We're Grown Yang kedua Dia adalah Giver Yaitu We're Harvested Boleh Enggak Kalimat Dia double Verb Meskipun Dia awalnya Ada for Nah disini For Nggak Pengaruh Mister Karena Disitu For For The holiday season Dia adalah Prepositional Fresh PP Berarti Nggak boleh Double Teman-teman Nggak boleh Yang namanya Double subject Double pop Boleh Double pop Asalkan Ada apa Ada yang namanya Punjang Tempat Penghukum Atau Konektor Jadi disini Harusnya Kalimatnya Disini berarti Nomor Satu Nomor Tiga Dia Incorrect Kalau untuk Mau membenarkan Kalimat Nomor Tiga Ini Jadinya Gimana Teman-teman Ada yang Tau Biar Kalimatnya Dia Tepat Nggak Double Perp Gimana Caranya Wernyat Hilangin Nggak Yang mana Pertama Atau Kedua Bingung Yang mana Yang harus Dihilangkan Disitu Wernyat Betul Harus Dihilangkan Tapi Yang 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 Pertama Jadi Kalau Kita Artikan Di Satu Pohon Pohon Cemara Yang Ditanam Untuk Musim Apa Namanya Liburan Dipanen Pada Bulan November Jadi Disini Dia Nanti Jadinya Adalah Pas Partisipal Bergrondnya Dia Jadinya Adalah Grond Aja Gitu Atau Kalau Enggak Kalau Mau Pakai Conjunction Juga Bisa Tinggal Tambah Conjunction That Atau Which The Fair Trees Which Were Grond For The Holiday Season Were Harvested In November Itu Juga Bisa Kalau Mau Pakai Conjunction Selanjutnya Oke Mis Berarti Which Ditaruh Yang Di Kalimat Pertama Berarti Ya Betul Setelah Trees Kita Bisa Pake Which Atul Dead Disini Terima kasih Miss Miss Kalau Miss Izin Bertanya Kalau Di Yang Pertama Kata-katanya Which Were Grond Terus Belakangnya Ada War Harvest Gak 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 Karena Disini Nanti Kalimatnya Sudah Punya Conjunction Atau Penghubung Oke Thank you Miss Betul Sama-sama Makanya Kalau Ada Dua Perk Maka Nanti Kita Butuh Yang Namanya Satu Conjunction Atau Penghubung Gitu Oke Kita Lanjut Ke Nomor Empat Mister Daud Mau Pilih Siapa Untuk Selanjutnya Mister Iski Aja Mister Iski Aja Oke Silahkan Mister Iski Nomor Empat Iya Mis Dapat Saya Korek Mis Yang Lainnya Nomor Empat Ada Ada Korek Korek Juga Korek Juga Oke Yang ini Korek Adakah Nomor Empat Oke Langsung Lanjut Mister Iski Alasannya Kenapa Dia Korek Karena Lengkap Subject Semua Kepun Yang Yang Ketambahan Objek Reposisi Oke Yang Mana Aja Subject Nya Di Over Or Orang Orang Ini Orang Orang Dia Adalah Subject Terus Terus War War Falling Itu War Falling Dia War Falling Dia Adalah Sudah Lengkap Nomor Empat Dia Kalimat Sudah 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 Benar Korek Oke Mister Iski Lagi Oke Kenapa Berarti Kalau Objek Proposisi Ini Kan Bagaimana Mister Iski Suaranya Putus Putus Bisa Di Wanya Bantu Ngomong Mis Tadi Kata Pak Danang Itu In the Grove Kenapa Mis Kan Prepositionnya Ada Dua Ada In the Grove Sama On the Ground Apakah Itu Diperbolehkan Jadi Proposional Pres Ini Tidak Masalah Meskipun Ada Kalimatnya Dalam Kalimat Ada Dua Atau Tiga Tidak Masalah Teman-teman Yang Yang Paling Penting Yang Paling Utama Di Ketika Teman-teman Mengerjakan Pastikan Subject Sama Verbnya Dulu Jadi Kalau Ada Satu Subject Maka Minimal Kalimat Itu Punya Yang Namanya Satu Subject Dan Satu Verb Kalau Nanti Ada Dua Verb Maka Butuh Satu Conjunction Kalau Ada Tiga Verb Maka Butuh Yang Namanya Dua Conjunction Begitu Juga Seterusnya Jadi Kalau Untuk Reposional Vest Dia Tidak Masalah Gitu Kita Lanjutkan Ke Nomor Lima Mister Isi Mau Pilih Siapa Miss Isma Mungkin Oke Miss Isma Nomor Lima Silah Menurut Saya Nomor Lima Incorrect Miss Nomor Lima Incorrect Oke Ada Yang Lain Nomor Lima Jawabannya Selain Incorrect Sama Semua Nomor Lima Incorrect Adakah Yang Incorrect Ada Silahkan Miss Isma Alasannya Kalau Menurut Saya Miss Tapi Kurang Tahu Kalau Masalah Yang Subject Papers Subject Kemudian Being Delivered To Verb Cuma Seharusnya Itu Bukan Delivered Bukan Pakai Ide Mungkin Verb One Harusnya Karena Being Oke Jadi Disini Being Delivered Terus Ada Lagi Udah Sih Itu Mis Udah Itu Aja Kalau Wilter T Disini Dia Jadi Apa Mis Sepertinya Verb Juga Oke Dia Tapi Disini Sebenarnya Being Delivered Ini Dia Bukan Love Verb Jadi Dia Disitu Bukan Love Verb Kenapa Ingat Yang Namanya Si Being Being Dia Itu Harus Diikuti Sama Auxiliary Sebelumnya Untuk Bisa Menjadi Verb Disitu Kalau Kalimatnya The papers Are Being Delivered Itu Baru Kalimatnya Tepatnya Dianggap Sebagai Verb Karena Disini Dia Berdiri Sendiri Maka Disini Dia Bukan Lamp Jadi Subject Dia Adalah The papers Kemudian Dia Adalah Verb Subject Verb Dia Sudah Lengkap Jadi Nomor Lima Ini Dia Kalimatnya Sudah Tepat Core Itu Oke Nomor Enam Miss Isma Laki Siapa Elva Miss Elva Oke Silahkan Nomor Enam Belumnya Maaf Miss Karena Baru Gabun Juga Karena Di Sumatera Barat Baru Habis Usah Oke Ya It's Fine Gimana Nomor Enam Dia Sudah Tepat Oke Ada lagi Nomor Enam Jawabannya Selain Core Jawaban Jawaban teman-teman Yang lain Nomor Nama Apa Incorrect Sekali Miss Incorrect Oke Incorrect Miss Incorrect Oke Ya Incorrect Incorrect Juga Oke Kita dengarkan dulu deh Dari Penjelasan Dari Miss Elva Kenapa Dia Incorrect Miss Nomor Enam Miss Saya jawab tadi Incorrect Incorrect Miss Oke Kenapa Alasannya Karena Sekarang saya tidak menemukan Subjectnya disana Subjectnya gak ada Subjectnya atau verbnya Yang gak ada Verbnya yang mana Kalau gitu Nomor 6 Oke Karena ini ketutup Sama speaker Bisa Gimana Saya kurang yakin Tapi tebakannya Kira-kira yang mana Yang mana Yang mana Tadi Miss Bilang disini Tadi Kekurangan apa Gak ada Subjectnya Berarti kan ada Verbnya Verbnya Berarti yang mana Nomor 6 Atau mungkin Teman-teman yang lain nih Bisa bantu Miss Elva Nomor 6 Gimana Kalau menurut saya Yang gak ada Itu verbnya Miss Yang gak ada Verbnya Kalau Blanche Di situ Dia jadi apa Blanche Blanche verb Dia verb atau Bukan Di situ Blanche verb Yakin Dia verb Bukan Verb Kenapa Awasannya Bukan verb Karena dia With various Blanche Melengkapi Various Ya Karena dia Digabungi Dengan Adjective Various Makanya Desi itu Mungkin Blanche Desi itu Adalah Verb Desi itu Pasti Isi plan Yang Adalah Apa namanya 6 Kata Benda Jadi Desini Kalimatnya Itu Sudah Punya Subject Special Shop Subject Nya Tapi Verbnya Desini Dia Belum Ada Jadi Nomor 6 Kalimatnya Kekurangan Verb Makanya Desini Dia Incorrect Oke Kita lanjut Nomor 7 Miss Elva Tadi Nggak Pilih Siapa Selanjutnya Miss Karena Nggak Tahu Siapa Yang Yang Udah Misalnya Nanti Kalau Udah Bilang Miss Miss Christina Miss Christina Miss Miss Christina Belum Silahkan Miss Nomor 7 Korang Sepertinya Korang Oke Ada lagi Jawaban Ada teman-teman Selain Korang Nomor 7 Sama Miss Kayaknya korang Miss Mau nanya Tadi Nomor 6 Shopping Mall Shoppingnya kan Oh itu Shoppingnya Shoppingnya Shopping Mall Disini Dia adalah Non Mister Disini adalah Non Fresh Dia Oh The Shopping Mall Oke Nomor 7 Tadi Miss Christina Jawabnya Korang Alasannya Apa Miss Christina Soalnya Di kalimatmu Sudah Subject Masuk Subject The Portrait Exhibition Sama Subject Subject Disini Kalau Melengkap Berarti The Portrait Exhibited In the Huston Museum Last Month Disitu Adalah Subject Kemudian R Disini Adalah Verbenya Tepat Ya Karena Disini Portrait Dia kan Plural Maka Disini Verbenya Cukup Pakainya Adalah Yang Plural Jadi Nomor 7 Subject Verben Lengkap Lanjut Miss Christina Nomor Delapan Pilih Siapa Yang Belum Siapa Yang Belum Masih Banyak Miss Coba Miss Pilih Dulu Natasya Jauh Dan Miss Natasya Belum Silahkan Miss Natasya Nomor 8 Ya Sebentar Ya Ini Correct Menurut Saya Alasannya Karena Disini Ada Subject Nya His His hand Oke Terus Through The ball Nya Itu Kayak Kata kerjanya And then Atau His hand Nya Bukan Subject Tapi Other Players Nya Itu Subject Jadi Udah Lengkap Ada Subject Ya Ada Subject And Verb Pendapat Miss Natasya Ada Pendapat Lain Mungkin Ada Teman Teman Untuk Nomor 8 Nomor Nomor Tidak Ada Oke Jadi Disini Kalau Kita Lihat Oh Miss Isma Mau Menjelaskan Tidak Mis Silahkan Jadi Disini His hand Dia Disini Apa Namanya Bukan Subject Kenapa Dia Bukan Subject Karena Dia Terjahul Dengan Of Berarti Apa Dia Fungsinya Adalah Sebagai OOP Object Of Reposition Kemudian Kalau Tadi Miss Natasya Bilang Bahwasannya Subject Adalah Other Players Disini Juga Kurang Tepat Jadi Tidak Mungkin Disini Subject Ditaruhnya Di Paling Akhir Jadi Disini Kalimat Yang Betul Dia Sudah Punya OOP Tapi Dia Kekorangan Subject Sudah Ada Tapi Subject Belum Ada Jadi Jawaban Nomor Delapan Disini Dia Incorrect Kalau Mau Tepat Kalimatnya Tinggal Kita Taruh Disini Apa Namanya Subject Contohnya Apa Nama Orang Bisa Betul Oke Kita Lanjutkan Ke Nomor 9 Miss Natasha Mau Pilih Siapa Sebentar Mr. Tio Udah Belum Mr. Tio Belum Silahkan Mr. Tio Nomor 9 Nomor 9 Incorrect Oke Ada Lagi Jawaban Yang lain Untuk Nomor 9 Sama 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 Master Rizky Juga Incorek juga Alasannya sekarang Mr. Tio, kenapa dia incorrect? Sebenarnya harusnya dihapus karena nanti ada dua subjek, oke. Kemudian di situ verb-nya yang mana, Mr. Oke, jadi tepat ya alasan dari Mr. Tio di sini, kalau kita lihat kalimatnya itu sudah punya subjek subjeknya yang mana construction of the housing development dia adalah subjek, kemudian di sini, jadi kita nggak perlu lagi kasih pronoun it, karena tadi dia sudah punya si subjeknya sudah ada, jadi nanti kalau ada it maka nanti kalimatnya akan double subjek oke, kemudian di sini will be underway jadi di sini nomor 9 dia incorrect karena dia double subjek, construction of housing development sama it oke, lanjutnya Mr. Tio mau pilih siapa? oke, Mr. Ebram silahkan Mr. Ebram oke, Miss bentar ya Miss ya oke Mr. Ebram kok nggak apa namanya apa namanya sering bersuara biasanya setiap ada soal Mr. selalu jelasin ya Miss kali ini masih bingung Miss yang soalnya seperti ini jadi masih meraba-raba gitu Miss oke jawabannya nomor 10 incorrect Miss ada yang lain nomor 10 jawaban dari teman-teman selain incorrect nomor 10 kalau Mr. Ebram sendiri alasannya kenapa dia incorrect kalau salah nggak apa-apa Miss ya nggak apa-apa ya verb-nya masih nggak ada ya Miss ya verb-nya nggak ada yakinkah di situ nomor 10 nggak ada verb-nya coba cek lagi baca lagi kalimatnya ada ya Miss ada ya Miss ini mungkin teman-teman yang lain bisa bantu Mr. Ebram nomor 10 gimana penjelasannya kayaknya kurang is returning mis eh atau are returning oke harusnya 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 tambah art kenapa harusnya kita tambah dengan art itu kan verb-nya bisa berdiri sendiri harus ada model verb-nya apa-nya 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 present participle dia nggak bisa berdiri sendiri oke harusnya tambah art kalau kita tambah art nanti kalimatnya tepat nggak disitu sudah punya verb-nya sudah miss yang mana have disini kalimatnya itu sudah punya verb yaitu have jadi disini kita nggak perlu lagi kasih di returning nya apa namanya auxiliary karena nanti kalau kita tambah auxiliary maka kalimatnya akan double verb jadi kalau mau kalau apa namanya subject lengkapnya terus applicants returning their complicated form at the earliest date itu adalah subject lengkapnya kalau tekniknya adalah terus applicants jadi subject sama verb-nya disini sudah lengkap ya jadi nomor 10 ini ya kalimatnya orec oke gitu kita lanjut nih sekarang nomor 1 miss rebra mau pilih siapa oke bentar miss miss insani tadi udah miss insani belum belum oke silahkan miss nomor 1 B kayaknya miss yang bravo plus oke ada lagi teman-teman yang lainnya nomor 1 B oke bravo juga terus ini terbaik jawabannya yang Charlie poli oke bravo Charlie miss Natasha bravo oke ada lagi bravo Charlie alpha delta mungkin adakah yang jawab alpha ataupun delta oke sekarang kenapa yang bravo kenapa yang Charlie alasannya apa ada yang mau jelasin dulu tapi kalau salah enggak apa-apa miss ya enggak masalah guys kita belajar di sini kenapa miss alasannya ya kan kalau di sana itu udah ada subjeknya oke yang mana the north itu yang the the north ya terus dia itu kan belum mempunyai buff kayak gitu tapi misalnya kalau saya pilih A itu kan ada it-nya jadi itu akan lebih terus misalnya kalau kurang tepat kenapa saya pilih C mungkin di sana akan ditambah gitu miss jadi itu mungkin sebenarnya itu adalah fluid tapi karena itu dihilangkan jadi ditambahin in gitu enggak sih miss jadi yang volken bisa oke terima kasih miss baik itu penjelasan dari miss baik tadi yang jawab bravo miss insani coba alasannya kenapa karena ini ada hubungannya sama simple present enggak miss enggak ya kenapa dengan simple present lebih ke tadi milih B karena rasa cocok aja sih rasa cocok aja oke ada lagi nih yang lainnya mau nambahin tadi yang pilih berapa siapa ya miss natasya mungkin itu menurut simple present tambah S kan di verb nya kalau enggak salah oke penjelasan terus oke terima kasih senang Tasha jadi teman-teman seperti biasa ya kalau kita mengerjakan soal structure terutamanya di bagian multiple choices disini kita harus pastikan disitu subject sama verb nya itu sudah punya kalimatnya kalau kita lihat ya dari penjelasan teman-teman kalau tepat kalimatnya itu sudah punya verb ya sebenarnya punya subject dia tinggal cari verb nya aja tadi kalau kita pilih yang alpha kan dia jelas salah karena apa karena nanti dia akan double subject karena sudah ada dengan flat river ya kan kemudian kalau kita pilih yang delta disini juga salah karena wave flowing water dia disitu apa dia adalah pp kan ya si pp ini bukanlah verb jadi tinggal berhanya berapa sama charlie perhatikan lagi nih kalau untuk yang charlie teman-teman masih ingat si dalam video saya menjelaskan bahwasannya si present participle itu punya dua fungsi dia bisa berfungsi sebagai apa namanya adjective dia juga bisa berfungsi sebagai verb kapan disini dia berfungsi sebagai verb ketika dia diikuti sama auxiliary karena disini si flowing nya si present participle nya itu gak ada apa namanya gak ada auxiliary nya berarti disini bukanlah verb karena tadi kalau apa namanya dia dianggap sebagai verb maka harus ada auxiliary dan disini jawaban yang tepat adalah yang bravo close selain itu tepat tadi kalau kalimat jadi teman-teman kalau kalimat disitu gak ada time signal nya disitu biasanya kalimatnya dia menggunakan simple present oke gitu oke miss natasha kenapa permisi miss mau tanya aja mengenai auxiliary verbs itu yang ismr ya iya betul ismr whisper yang tubi itu berarti itu tubi juga ya ini nama lainnya adalah auxiliary atau tubi menyebutnya sama oke 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 tadi terakhir miss insani ya selanjutnya nomor 2 miss mau pelisi apa miss tadi pp sama ds kata dari apa oh pp pp itu adalah reposional phrase mister apa ds ds itu double subject oke gitu ya kita lanjut tadi miss insani mau pelisi siapa boleh miss baik baik sudah coba yang lain miss yang belum sudah miss nikita belum mister nazar belum oke mister nazar boleh oke mister nazar nomor 2 silahkan mister saya jawab nomor 2 alpha yang alpha the city oh oke ada lagi nomor 2 jawabannya selain alpha semuanya sama nomor 2 jawabannya alpha oke ada yang charlie charlie alpha ada lagi guys bravo delta siapa dulu yang mau jelasin yang pilihan alpha kepilihan yang charlie bisa dari mister nazar dulu oke miss siapa tadi silahkan miss yang charlie miss christina silahkan miss harus dijelaskan kenapa dia yang charlie alasannya apa soalnya itu kan kurang sini kan kurang subjek sama topnya alpha beta sama jawabannya belum ada topnya semua oke jadi nomor 2 kalau menurut miss christina ya kekurangan subjek verb oke terima kasih miss christina terus kalau dari mister nazar alasannya kenapa dari saya nyocokin aja sih miss sama kalau bravo sama delta itu kan nanti kalau gak salah jadi double verb oke sama kalau yang charlie itu bisa jadi double subjek karena biloks ini menurut saya udah subjek cuma butuh pelengkap aja gitu miss oke sekarang coba kita lihat lagi nomor 2 kalimat nomor 2 itu sudah punya apa sih subjek verb udah ada belum verbnya resip oke good job resip disini ada verbnya terus udah berarti dia verbnya sudah punya dan sebenarnya subjeknya dia sudah punya juga tapi dia kurang lengkap ya kan subjeknya sudah punya tinggal kita melengkapi subjeknya kalau kita pilih yang bravo disini nanti nanti apa blog sinnya nanti akan jadi OOP kalimatnya nanti akan berkurangan subjek kalau kita kalau kita pilih yang charlie kalimatnya akan salah kenapa salah nanti kalimatnya akan double verb ada is ada resip ada dua tuh kemudian kalau kita pilih yang delta sama nanti kalimatnya akan double verb sudah ada resip ada included maka disini jawaban yang tepat adalah yang alpha the city of the city of di log si dia nanti subjeknya resip dia nanti adalah verbnya gitu oke kita lanjut ke nomor tiga mister Nazar mau pilih siapa miss ilfa miss ilfa miss ilfa halo ya halo ya maaf baru pertama gabung ya menurut saya jawaban nomor tiga itu alpha ya yang alpha oke kita kampung dulu ya yang lainnya nomor tiga jawabannya apa guys sama kah atau ada jawaban yang berbeda mungkin bravo charlie apapun delta sama oke mister sama miss natasha pilihnya yang charlie oke jadi disini kita udah punya dua jawaban nih alpha sama charlie oke siapa dulu yang mau jelasin oke miss robiatul juga charlie oke ada dua bubuni seru alpha sama charlie kenapa alva kenapa charlie guys alasannya apa siapa yang bisa jelasin mungkin bisa dimulai dari miss ilva terlebih dahulu kenapa yang alpha miss ini kan sudah ada subjeknya kan applied of lion cuma butuh verb terus karena di depan verbnya itu kan konten terus di depannya itu ada update cuma butuh pelengkap di depan yang ada konten menurut saya gitu disini oke karena disini subjeknya udah ada tinggal nyari verb aja kelengkapnya terus kemudian teman-teman yang beli charlie gimana alasannya apa siapa tadi yang beli charlie ada miss okay gimana ada miss robiatul siapa yang mau jelasin mungkin saya mau izin masuk ya miss itu kalau pun menurut saya ini juga simple present dimana applied of lions itu berarti kan lebih dari satu lion terus jadi kontennya itu gak perlu pakai S lagi jadi applied of lions contain up to 40 lions itu sih menurut saya miss oke terima kasih Natasha jadi benar ya kata teman-teman kalimat nomor 3 ini sudah punya subjek subjeknya adalah applied of lions subjeknya sudah ada tinggal verbnya yang belum ada jadi kita otomatis yang pertama kali kita eliminasi adalah pilihan yang berapa nanti kalimatnya akan double subjek kemudian kalau yang delta dia bukan verb karena tadi ya nanti ini present participle kalau gak ada auxiliary atau ruby maka dia gak bisa kita anggap sebagai verb tinggal dua tuh tersisa yang bisa jadi verb alpha sama delta tapi disini kita harus cek lagi teman-teman ada yang namanya subjek verb agreement apa itu subjek verb agreement jadi nanti teman-teman pastikan kalau subjeknya dia singular maka verbnya juga dalam bentuk singular kalau subjeknya dalam bentuk plural disini maka nanti verbnya juga harus dalam bentuk plural kalau kita perhatikan nomor 3 subjeknya disitu singular atau plural kurang kurang yakin dianggapnya jadi satu disini ada sekelompok jadi satu jadi disini kalau teman-teman ada ini yang penentu subjeknya adalah disebelum offnya sekelompok disitu adalah penentu subjeknya sebelum offnya karena disini subjeknya dalam bentuk singular maka kita enggak bisa pilih yang pilihan Charlie karena apa karena disini kalau content dia nanti verbnya harus plural enggak boleh singular maka jawaban yang tepat adalah yang alpha oke kita lanjut ke nomor 4 Miss Ilva mau pilih siapa siapa Miss yang belum eh baik di kita udah belum belum Miss kita sudah di kita silahkan Miss kalau menurut saya apa jawabannya alpha berangkut di delta antara A sama D si Miss antara alpha sama delta oke kalau teman-teman yang lain apa jawabannya nomor 4 delta miss delta miss delta oke miss baik Charlie oke ada lagi delta Charlie alpha tadi sama miss delta sama juga delta oke kalau dari miss nih kita sendiri kenapa miss masih bingung antara alpha sama delta alasannya apa soalnya soalnya aku ngiranya kalau delta ya the flowers of the tea plan eh the flowers of the tea itu kan dia bisa jadi subjek ya nah tapi aku mikir juga memungkinkan juga sih kalau the tea plan juga subjek gitu oke jadi alpha sama delta dua-duanya bisa jadi subjek mungkin dia itu memungkinkan menjadi subjek oke eh tapi miss aku tapi aku barusan mikir deh kayaknya yang D deh soalnya dari yang barusan kayaknya yang delta kenapa alasannya soalnya dari yang barusan miss jelasin kalau subjeknya singular terus juga verbnya singular gitu nah ini kan dia ada si verbnya itu R berarti yaudah subjeknya juga plural berarti pilih yang delta nah tepat ya yang dijelaskan miss Nikita jadi disini kalimatnya sudah punya verb yaitu R berarti kita tinggal lengkapi aja cari kelengkap untuk subjeknya kalau kita pilih yang alpha kurang tepat karena nanti subjek sama verbnya nggak cocok verbnya dia plural tapi subjeknya dia singular kalau yang bravo jelas salah karena apa karena tadi ya si the plan nanti jadinya adalah OOP object of preposition maka kalimatnya nanti akan kekurangan subjek yang Charlie disini Jaren dia memang bisa jadi subjek teman-teman tapi perhatikan yang lagi disitu verbnya adalah R harusnya kalau kita mau pakai helping flowers disitu bisa tapi verbnya harus kita ganti dengan singular disini jawaban yang tepat adalah yang delta karena karena tadi patokannya kalau ada off maka disini untuk menentukan verbnya itu ada di sebelum offnya the flowers gitu oke lanjut Miss Nikita mau pilih siapa Rabi Rabi Atul udah belum Miss Rabi Atul tadi udah disini yang belum siapa ya Miss Raisa oh ya boleh deh Miss Raisa thank you Miss oke Miss Raisa silahkan nomor 5 ya Miss kalau sebelumnya kedua tadi suara saya kecil Miss bisa diperbesar lagi suaranya kalau sekarang oke lumayan kalau saya C Miss ya Charlie a family oke teman-teman yang lain nomor 5 jawabannya apa Charlie oke Miss Baik Charlie ada lagi gak ada oke Miss Raisa kenapa disitu jawabannya yang Charlie Miss alasannya apa kalau menurut saya Miss karena di belakangnya udah ada R jadi kalau misalnya yang A itu kalau ada R lagi jadi double double verb ya oke good job kalau kita pilih yang alpha jadinya double verb terus jadi kalau menurut saya jadi yang cocoknya itu yang C Miss jadi cocoknya yang C oke jadi nomor 5 ini dia sudah punya belum subject sama verb sudah 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 miss subjeknya mana verbnya the tetra sidelines oke the tetra sidelines disini adalah subjeknya terus verbnya ya ARIUS disini adalah verbnya tepat ya subjek verb sudah lengkap berarti kalau ada pola seperti ini namanya apa guys teman-teman masih ingat gak kalau ada subjek koma kemudian ada bla 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 koma lagi kemudian ada verb tengah-tengahnya positif apa sih apa terang ini adalah namanya apositif ap ap yang mana si apositifnya nanti dia itu adalah untuk menjelaskan nomor yang lain yang mana disini kalau yang dijelaskan adalah si subjeknya the tetra cyclone jadi jawabannya kalau apositif pilihlah dia itu jawaban yang gak mengandung subjek maupun verb dia pilihlah jawaban yang berupa non jadi jawabannya tepat ya kalau kita pilih yang charlie oke kita lanjutkan nomor 6 tadi miss raysa ya terakhir ada lagi gak yang belum teman-teman oh ini nih ini miss atau mister ya ini sanalka halo miss sanalka atau mister sanalka ini oh ini miss teman ini suaranya miss sanalka ini putus-putus di tempat saya kah karena jaringannya jaringan saya buruk atau di teman-teman juga putus-putus putus-putus juga miss putus-putus juga kan ya oke miss sanalka mungkin karena jaringannya kurang bagus miss bisa jawab via chat aja deh nomor 6 miss jawabannya apa alpha bravo charlie delta oke miss sanalka pilih yang charlie 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 ada lagi selain charlie nomor 6 oke miss ilva kenapa miss aku pencet oh aku pencet oke oke mungkin yang lainnya ada kejawabannya berbeda untuk nomor 6 gak ada oke miss sanalka kak alasannya kenapa disitu kita harus pilih charlie miss oke 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 mungkin teman-teman teman-teman yang lain deh bisa bantu miss sanalka karena sinalnya lagi buruk mungkin kenapa jawabannya yang charlie guys alasannya apa karena disitu kurang perk karena dia disini kurang perk oke good job berarti subjeknya disini yang mana subjeknya subjeknya any possible academic assistance oke betul sekali any possible academic assistance dia disini adalah subjeknya berarti dia apa namanya kekurangan perk ya kalau kita pulih yang alpha jadinya gimana double subjek double subjek kalau pilih yang bravo sama double subjek sama double subjek kalau kita pilih s s disini dia bukanlah verb jadi jawabannya adalah yang charlie yes oke miss sanalka mau pilih siapa nih kayaknya udah semua ya mungkin anda yang terlewat tadi yang belum sekarang nomor 7 oke nomor 7 coba misteriski aja deh halo misteriski ya miss silahkan nomor 7 alpha miss yang alpha bikin oke ada lagi alpha oke mister jauh juga alpha ada lagi alpha juga miss baik oke misteriski alasannya kenapa kita harus pilih yang alpha jadi itu kan kurang subjeknya yang mana subjeknya henry adams terus dia kekurangan kalau diinbaston disitu dia jadi apa mister apositif jelasin yang subjeknya betul sekali dia disini fungsinya adalah sebagai app atau apositif jadi dia hanya kekurangan kalau kita pilih yang bravo kalau kita pilih yang bravo salahnya apa dia ada konektornya ada konektor ataupun jangsennya n padahal tadi subjek sama verbnya cuma ada satu satu tidak perlu kemudian kalau yang charlie double subjek jadi tujuh dia akan jadi double subjek kalau yang delta double subjek and double eh conjunction sama double subjek disini kita memang disini ada double subjek tapi kita tidak perlu kalau double subjek kita kasih conjunction jadi yang tepat disini jawabannya adalah yang alpha oke mister iski mau kulit siapa nomor 8 mister ebram mister ebram oke mister ebram silahkan bener ya miss selamat menikmati Masih bingung sih Miss Kayaknya si Bravo Yang Bravo Ada lagi dari teman-teman yang lain Nomor 8 jawabannya apa? Lain Bravo ada yang enggak? Sama Oke ini sudah ada jawab nih Miss Baik sama Miss Toby Atul Jawabannya juga Bravo Oke kenapa yang Bravo? Alasannya apa? Kalimat nomor 8 dia sudah punya apa guys? Ada Subject Subject yang mana? The major The major The major The major The major Causenya Eh Menyebabkan kan kaos? Iya kayaknya Corp Miss Ayo Ya kok atau bukan? Mungkin enggak Kalau major Kelas katanya apa? Major now Major now? Major Major disitu Kelas katanya adalah Adjective Jadi si kaosnya disini Dia enggak mungkin Dia adalah sebagai verb Karena verb itu enggak ketemu sama si Objective Verb itu ketemunya sama adverb Jadi disini kalau objective ketemunya sama noun Jadi cause itu bisa dia jadi noun Bisa juga dia jadi verb Jadi disini kalimat nomor 8 Dia cuma punya Subject The major cause Subjectnya ada tapi verbnya belum ada Kalau kita pilih yang alpha Jadinya gimana? Jadi 2 Eh Menjadi aneh Jadi Betul Nanti kalimatnya akan double Subject Karena sudah ada The major cause Kemudian ada di Ocean fights Double Subject Kemudian kalau kita pilih yang bravo Gimana? Itu ada verbnya Miss Yang mana? Kalau Yang bravo kan Ya Itu yang Berarti nomor 8 Kalau kita pilih bravo Sudah tepat atau belum? Bingung juga Miss Oke Kalau kita pilih bravo Gak menambah Gak menambah subjek gitu Miss Ah betul Berarti nomor 8 ini Jawaban yang tepat adalah ya Bravo Bravo Jadi subjeknya disitu adalah The major cause of ocean fights Disitu adalah subjeknya Tapi kita lihatnya tadi Penentuan verbnya adalah Sebelum of The major cause Makanya disini verbnya adalah Is Kalau kita pilih yang carui Salahnya apa? Tetap Gak ada verb ya? Ah Dia kemudian Gak ada verb Kemudian Kalau kita pilih yang delta Oh ini sama kayak Double subject Ya Double subject Nanti kekurangan verb juga Jadi maksudnya Disitu jawaban yang tepat Adalah yang Bravo Nomor 9 Ini terakhir siapa? Mr. Ebram Mau pilih siapa Mr. Mr. Daud aja Miss Mr. Daud Oke silahkan Mr. Daud Ada yang lain Nomor 9 Jawabannya apa? Selain yang Charlie Atau sama Delta Miss Yang Delta Fotografi bus Oke Ada lagi Ini Miss Nikita Miss Baik Delta Miss Ilva juga Delta Oke Kenapa yang Charlie Kenapa yang Delta? Alasannya Yang Charlie Karena Nggak ada Subjectnya Terus Sama Limited kan Biasanya udah pas Tens He was photography Limited to do Gitu Itu alasannya Dari Mr. Daud Kalau Yang pilih Delta Tadi alasannya Kenapa? Karena Kekurangan Subject Terus Yang Kat kalimat Kata depannya Itu kan Inlet 19th century Itu kan Berarti kan dia Past Ten ya Miss Jadinya Vogue 3 kan Limitednya Itu Jadi kan Ditambah Bus Gitu Nggak tahu sih Benar apa enggak Oke Jadi Jadi Teman-teman Kalau saya perhatikan Kan memang Kalimatnya Nggak ada Subject Sama Ber Dia Di sini Ada A positive Teman-teman A novelty In the late 19th century Jadi Masih Maafan Namanya Menjadi Suatu Hal Yang Baru Di Akhir Abad Ke 19 Jadi Di sini Tinggal Pilihannya Di situ Tinggal Yang Delta Sama Yang Charlie Karena Kalau yang Alpha Dia Nggak ada Subject Bravo Juga Nggak ada Subject Tapi Kita Lihat Lagi Kira-kira Yang Bisa Dijelaskan Oleh Si A novelty Ini Yang mana It Atau Photography Oke Hal Yang Baru Masih Menjadi Hal Yang Baru Di Akhir Tahun Akhir Abad Ke 19 Oh Berarti Photography Ya Soalnya It Belum Bisa Ganti Jelaskan Apapun Betul It Dia Merujuknya Kemana Nggak Tahu Hal Yang Baru Hal Baru Apa Di Sini Hal Barunya Adalah Fotography Kalau Kita Pilih Charlie Susunannya Nggak Tepat Disini Perhatikan Ada Fotography Dia Kan Non Kemudian Disini Ada Adjective Limited Non Ketemu Adjective Disitu Bukan Jadi Bukan Dia Deset Namanya Adjective Dia Limited Terbatas Gitu Oke The last one Nih guys Nomor 10 Jawaban Teman Teman Apa Alfa Bravo Charlie Delka Yang Mana Yang Alfa Alfa Oke Mr. Iski Alfa Miss Isma Alfa Ada Lagi Yang Lain Alfa Juga Miss Alfa Juga Miss Natasha Oke Kenapa Jawabannya Yang Alfa Guys Alasannya Kenapa Karena Subjeknya Singular Karena Subjeknya Singular Yang Mana Subjeknya A Computerized Map Of The Freeways Iya Kalau Kita Apa namanya Subjek Lengkapnya Ini Sampai In the Pavement Kalau Subjek Singkatnya Ini Hanya Ini Computerized Map Nah Karena DC Subjeknya Ada E DC Berarti Menunjukkan Bahwasannya Dia Singular Kalau Kita Pilih Yang Bravo Salahnya Apa Harus Ada Auxiliary Verb Betul Disini Dia Berarti Bukan Verb Karena Kekurangan Auxiliary Kemudian Kalau Yang Charlie Air Itu Non Air Disini Dia Jadinya Verb Eh One Disini Berarti Kalau Kita Pilih Yang Charlie Dia Kan Gak Cocok Sama Subjeknya Subjeknya Singular Tapi Verbnya Dia Brural Kalau Infinitif Dia Malah Verb Jadi Jawaban Yang Tepat Adalah Yang Apa Oke Teman-teman Saya rasa Cukup Untuk Pertemuan Kita Hari ini Teman-teman Bisa Minta Tolongkah Dinyalakan Kameranya Sebentar Saya Mau Ambil Screenshot Tepat 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 Oke, yang lainnya sudah? Oke, guys. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Satu kali lagi. Oke, satu, dua, tiga. Oke, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokat. See you in another lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.